Kepala BP2MI Benny Ramdhani akhirnya buka suara setelah pernyataannya soal sosok T pengendali bisnis judi online menggegerkan publik. Aktor sindikat judi online tersebut ternyata beraksi dari Kamboja dengan merekrut staf dari Indonesia. Benny saat dihubungi pada Sabtu 27 Juli memberikan klarifikasi soal sosok T sebab menurutnya banyak orang yang sudah salah paham mengenai pernyataan tersebut sehingga menimbulkan misleading atau penyesatan informasi. Benny meluruskan bahwa sosok T bukanlah pengendali bisnis judi online di Indonesia melainkan pengendali judi online yang kebal hukum itu beraksi di Kamboja. Benny juga menyinggung rapat terbatas dengan Jokowi dan pejabat tinggi lainnya pada Agustus 2023 lalu. Menurutnya saat itu rapat tersebut fokus membahas soal penempatan kerja ilegal ke Kamboja yang mana penempatannya adalah kerja di bagian judi online dan scamming online. Benny pun mengatakan untuk menjaga penempatan ilegal ke Kamboja maka perlu ditanggah pengendali bisnis judi online yakni diduga perinisial T. Namun dalam beberapa pemberitaan, Benny mengatakan penyataannya itu dihilangkan dan malah fokus ke judi online. Benny lantas mengatakan kesalahpahaman ini terjadi karena semua terfokus dengan adanya sadgas judi online yang dibentuk Indonesia. Ia pun sampai menegaskan permasalahan judi online ini bukanlah tugasnya apalagi sampai mengungkapkan sosok dibalik kasus judi online tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!